Kedara di media sosial video yang merekam konvoy sejumlah kendaraan di depan gerbang gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dalam video itu terlihat belasan kendaraan roda 2 dan roda 4 mirip kendaraan polisian membunyikan sirine dan sempat berhenti di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan pada Senin malam. Diduga peristiwa ini terkait seorang anggota Densus 88 yang diduga tertangkap basah usai menguntit Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan sehari sebelumnya. Kejaksaan Agung belum bisa berkomentar soal Febri Ardiansyah, seorang Jaksa Agung Muda Jampitsus yang dibuntuti oleh Densus 88. Hingga saat ini Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana belum mendapat konfirmasi atas kejadian Febri yang dibuntuti oleh Densus 88. Soal dugaan anggota Densus 88 Polri menguntit Jampitsus melalui pesan tertulis, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan, sampai saat ini saya belum tahu informasinya. Sementara soal pengawalan Jampitsus oleh personil TNI, Ketut menyatakan, kalau pengawalan dan penjagaan di Kejagung sebagian memang dari TNI, karena bagian organik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejagung. Komisi 3 DPR RI meminta publik untuk tidak berasumsi terkait informasi anggota Densus 88 Polri menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah. Pasalnya, menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, Komisi 3 pun masih menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait sebelum bisa menentukan sikap. Kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berita tersebut, yang kami dapat hanyalah dari isu-isu di Mozart Group. Kami menunggu informasinya seperti apa, duduk masalahnya seperti apa, tapi kami carankan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil asumsi, tidak terburu-buru berasumsi. Banyak hal yang bisa terjadi, ya. Karena itu, agar kita tidak salah langkah, baiknya kita tunggu penjelasan resmi, barulah kita semua bisa menentukan sikap masing-masing.